Jadi minggu kedua ini kita masih belajar prinsip dasar. Jadi prinsip dasar di geokimia, kemudian kita aplikasikan untuk eksplorasi. Sebelumnya Anda sudah belajar juga di geokimia umum, semester sebelumnya. Jadi ada geokimia, prinsip-prinsip dasarnya, kemudian kita coba aplikasikan prinsip-prinsip dasar geokimia itu untuk mencari mineral. Dispersi. Jadi dispersi itu adalah keberadaan dan perpindahan unsur dari satu lingkungan geokimia ke lingkungan geokimia lainnya untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Jadi misalkan ada sesuatu unsur terbentuk di satu lingkungan, lingkungannya belum stabil, bukan lingkungannya belum stabil. Dia harus berpindah ke tempat lain agar kondisinya menjadi lebih stabil. Seperti itu kira-kira. Itu disebut sebagai dispersi. Ini adalah deret bawon yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa deret bawon ini menjelaskan mineral-mineral pada batuan beku, membutuhkan batuan beku, sesuai dengan penurunan dari temperaturnya. Pada temperatur yang paling tinggi, dia terbentuk oleh vin duluan. Kemudian selanjutnya bereaksi lagi untuk peroxen dan seterusnya sampai dengan kuarsa. Nah, kira-kira seperti ini kita punya dua lingkungan. Yang pertama itu lingkungan dia terbentuk di mana dia akan mengalami mobilisasi ke daerah yang baru, ke lingkungan tempat terendapkannya. Jadi dia, itu yang disebut sebagai dispersi. Ini adalah contoh dari lava. Jadi lava itu dia adalah batuan beku yang terbentuk di permukaan, batuan beku ekstrusif. Kemudian ini adalah contoh dari granit. Kalau granit, dia terbentuknya di bawah permukaan atau intrusif. Oleh karena itu, kristal-kristalnya bisa kita lihat seperti ini. Ada kristal-kristal yang relatif lebih besar seperti ini. Ini kristal apa? Yang tahu? Yuk. Ortoklas bukan, Pak. Apa? Ortoklas bukan, Pak. Ortoklas. Ortoklas itu nama lainnya apa? Yang tahu? Ini, nih. Potasium-felspar atau ortoklas. Sebetulnya kalau ortoklas itu lebih spesifik. Jadi kalau kita ngomong dia potasium-felspar atau k-felspar, dia ada macam-macam untuk jenisnya. Ada ortoklas, ada sanidin, ada microclin. Sama saja. Kemudian, ini ya. Nah, kalau isinya tadi, ini nggak kelihatan mineralnya. Karena dia terbentuknya di permukaan. Kenapa nggak kelihatan? Karena kristalnya nggak sempat tumbuh. Dari temperatur yang tinggi, yang panas, gitu. Tiba-tiba dia keluar ke permukaan. Sehingga ya kristalnya tidak sempat tumbuh. Akhirnya tidak sebesar-besar ini. Kemudian, ini adalah menunjukkan urat. Ada urat-urat. Nah, ini ada urat. Jadi ada suatu tempat. Tempat terbentuknya dari mineral tersebut. Nah, dia mengalami mobilisasi dulu ke lingkungan yang lebih stabil. Contohnya di sini urat. Jadi ada urat kebuka, dilewatin oleh fluidanya. Sehingga mineralnya akan terendapkan di urat itu tadi. Nah, ini salah satu contoh tambang yang terbesar di dunia. Ada di Grasberg. Ini yang dieksploitasi adalah CU, AU, dan AG di Papua. Jadi digali terus sampai ke dalam. Dulu ini jadi gunung seperti ini. Bentuknya. Sekarang jadi danau, jadi cekungan. Oke, jadi ada dua lingkungan. Yang pertama itu lingkungan deep-seated. Deep-seated itu ada di bawah lingkungannya. Yang kedua itu ada surface shield. Atau permukaan. Nah, pengendapan itu tadi, pengendapan mineral itu tadi, ada dua tahap juga. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan itu akan mempengaruhi dari dispersinya. Bagaimana dia dispersi apabila kondisinya deep-seated atau di bawah, di bawah permukaan. Dia akan berbeda sama sekali, dia akan berbeda dengan pengendapan yang ada di permukaan. Saya lanjut dulu deh. Nah, seperti ini kan. Ini adalah pengendapan di bawah permukaan. Ini juga. Ini di permukaan, surface shield. Ini adalah permukaan laut. Ini adalah basal, seafloornya, pantai samudra. Ini fluida hidrotermalnya naik di sini. Kemudian dia mengalami pengendapan di permukaan, tapi di bawah laut. Nah, ini contohnya. Itu akan berbeda bagaimana cara mineralnya terbentuk yang di sini. Ini dia berada di bawah permukaan, deep-seated. Ini lingkungan permukaan dan lingkungan yang dalam atau deep-seated. Nah, kalau di lingkungan yang dalam atau deep-seated, geochemical environment, itu berada di bawah permukaan, sehingga tekanan dan temperaturnya pasti tinggi juga. H2, H2O, CO2, oksigen, O2, yang bebas itu terbatas. Berbeda dengan lingkungan yang di permukaan. Karena dia di permukaan, otomatis P dan T-nya rendah. H2O, CO2, dan O2-nya itu juga bebas. Artinya, pasti dia akan memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika barang yang satu, dia terbentuknya di bawah permukaan, yang satu lagi, dia terbentuknya di permukaan. Karena ini tadi, pengaruhnya ada PT, kemudian ada H2O, CO2, dan O2. Oke, ini tadi contohnya. Kemudian yang berikutnya, ada yang primer dan ada yang sekunder. terbentuknya mineralisasi. Yang primer, dia terbentuk ketika pada saat itu. Jadi pada saat fluidanya keluar, dia terbentuk di situ, kondisi itu. Contohnya di sini. Misalkan kalau ada intrusi, menghasilkan endapan epitermal, ada air yang masuk, nah itu akan ada kontak, menghasilkan air panas. Air panas atau fluida hidrotermal. fluida hidrotermal itu, dia akan membawa unsur-unsur yang ekonomis. Ketika dia lewat, terus dia lewatin terus di sini, kemudian dia akan mengendapkan mineralisasi mineral biji. Misalkan dia akan mengendapkan emas. Sehingga dia terbentuk pada saat, fluida itu ya, pada saat itu terbentuk. Yang ini juga sama tadi, ini ada fluida hidrotermal naik ke atas, ya kemudian dia mengendap saja di bagian sininya. Itu dia akan menghasilkan atau membawa mineral-meral biji, mineral ekonomis, yang ikut terendapkan bersama fluida itu tadi. Nah beda dengan yang sekunder. Ini kita ngomong tahapan sekarang ya, yang tadi kita ngomong lingkungannya, yang sekarang kita ngomong tahapannya. Ketika kita punya suatu batuan seperti ini, batuan yang segar nih, dia lama-kelamaan terekspos oleh udara, oleh panas, oleh atmosfer, sehingga lama-kelamaan dia melapuk. Ternyata hasil pelapukannya itu, menghasilkan mineralisasi juga. Nah itu yang disebut sebagai sekunder. Dia terbentuknya prosesnya belakangan atau sekunder. Nah ini adalah tabel periodik. Kita pelajari ini juga sudah, harusnya kalian sudah paham ya, bagaimana tabel periodik. Ada kira-kira 118 unsur, ini kan belum ada namanya nih ya, surun-surbuatan. Oke saya lanjutkan saja ini, kemudian sama saja. Sebetulnya saya ini, apa namanya, dasar-dasarnya dulu lah ya. Jadi elektron itu terdistribusi, pada kita punya 4 kulit, eh 5 kulit kan, KL, N, N, dan seterusnya. kemudian kita punya orbitnya, ada S, P, D, F, G, orbit S itu diisi 2 elektron, yang P6 elektron, D10 elektron, dan seterusnya. Ini saya anggap kalian sudah paham lah, tentang ini. Nah jadi sifat unsur itu, dia akan dipengaruhi oleh konfigurasi elektron, pada kulit terluarnya. Elektron valensi. Kalau kita lihat di sini, pengisiannya itu, pengisian elektron pada suatu unsur itu, mengikuti, eh, ingkat energi dari masing-masing, eh, subkulitnya, atau kulitnya ya. Misalkan, di sini ada kulit nomor 1, itu S, kemudian diisi dulu, eh, 1S, 2, misalkan, kemudian lanjut ke kulit berikutnya, dan seterusnya gitu ya. Di sini nih, 1S, kemudian diisi 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, di sini dia akan mengisi ini dulu, nah ini masing-masing kulit ini, dia akan, semakin ke atas, tingkat energinya akan, semakin tinggi. Artinya apa? Dia hanya akan mengisi, pada kulit yang tingkat energinya lebih, rendah dulu gitu ya. Jadi dari S, S di sini, 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, mengisi 4S dulu, baru mengisi 3D, dan seterusnya. Di sini juga mengisi 5S dulu, baru mengisi 4D. Oke, walaupun kulitnya nomor 4, ya. Seterusnya. Nah, sini contohnya, misalkan, kita punya unsur potasium, 1S2, dan seterusnya, 3P6, sampai di sini, 3P6, dia tidak akan mengisi, ini 18 jumlahnya, tidak akan mengisi 3D 1 dulu, melainkan dia akan mengisi, 4S dulu. Karena apa? Karena, energinya itu lebih rendah, dibandingkan, yang 3D. Sama saja, seterusnya, ini untuk, mensimplifikasinya, dituliskan, AR, karena ini adalah, unsur, gas mulia. ini pembagiannya, dan penulisan konfigurasi elektronnya, masing-masing, kemudian di sini, adalah pengelompokan, dari masing-masing golongan. Jadi, tabel periodik, itu sudah dikelompokkan, bahwa, pada golongan ini, itu elektron valensinya, akan mengisi 2S. Yang di sini, yang 3S itu, akan berada di sini. Yang 3D itu, akan berada di sini, dan seterusnya. Contohnya di sini, 2S1, kemudian elektron valensinya, ini akan, memperlihatkan golongannya. 2S1, berarti golongan 1. 3S1, berarti golongan 1. Dan seterusnya. Sedangkan yang ini, dia, adalah periodenya. Jadi di sini, 2S, berarti periodenya 2S, dia ada di sini. Kemudian yang Na, 3S, ada di sini. Dan seterusnya, sampai dengan 6S. Seperti ini tadi ya, sama saja. Di sini, yang golongan 1A, disebut sebagai logam alkali. Yang 2A, logam alkali tanah. Yang 7A, disebut sebagai halogen. Yang 8A, disebut sebagai, golongan gas mulia, biasanya. Ya, ini ada 118, tapi yang UU ini kan belum dinamain kan. Ini kalau nggak salah, ada yang terbaru ya. Tapi saya nggak hafal juga nih. Caterfodium, diobium, cyborgium, borium, dan seterusnya ya. Oke, kemudian. Nah, cara mengisinya, karena satu kulit itu, muat, satu orbital itu muat 2 elektron, jadi pengisiannya adalah, naik, kita punya 1 elektron, misalkan kita punya 2 elektron, ke arah atas dulu, kemudian ke arah bawah dulu. Kemudian atas, bawah, atas, bawah. Nah, pada kulit, sekulit yang P, yang orbital P, dia karena memiliki 3 sekulit seperti ini, dia nggak akan mengisi, ini ya, satu, misalnya satu di sini, kemudian satu di sini, kemudian yang dua di sini, tetapi, dia akan mengisi yang ke arah atas dulu. Ini ke arah atas dulu. Oke, ini pelajaran dasar lah ya. Sebenarnya kalian sudah paham. Nah, ternyata, yang disebut sebagai asosiasi unsur itu ditentukan oleh konfigurasi elektron pada kulit terluarnya. Contohnya pada endapan CU porfiri. Kenapa? Ketika kita mencari CU atau tembaga, dia, ini karena konfigurasi elektron pada kulit terluarnya sama, ini sama-sama, satu, S1, ini S1 juga, S1 juga, ternyata dia akan muncul berbarengan. Kalau kita lihat ada tembaga di situ, kemungkinan besar ada ketemu emas dan perak juga. Karena dia mirip nih, 4S1, 5S1, 6S1. Sama juga dengan nikel, latrit. Di sini 4S2 ujungnya. Tapi, dia nggak akan muncul tembaga. Kenapa? Karena ini beda nih. Pada kulit terluar dari unsur tembaga itu tadi. Nah, ini sama juga kalau kita misalkan cari pada sistem epitermal, itu porfiri itu letaknya kan di sini nih. Pada porfiri CU, kemudian yang high sulfidation itu akan ketemu AU, ketemu CU-nya. Kemudian yang pada porfiri itu akan ketemu molybdenum dan emas. Pada yang low sulfidation itu akan ketemu AU dengan AG. Mirip-mirip lah ya, kawannya. Itu yang disebut sebagai asosiasi unsur. Sama seperti di sini. Pada latrit, dia akan asosiasi antara kobalt dengan nikel. Ini saya lanjutkan saja. Kalau ini posisinya ada di sepanjang sabuk ini. Grasberg itu ada di sini. Jadi sepanjang ini, ini yang titik merah ini adalah lokasi-lokasi tambangnya. Ternyata sepanjang ini kan, ini penggunaan sepanjang ini ternyata ya dia berasosiasi di situ. Ini akan ketemu juga di situ mendapatan CU porfiri, kemudian di sini ketemu juga dan seterusnya. Nah, kalau di sini, kita akan ketemu pada zona-zona yang lingkungan superficial tadi ya. Ini adalah batuan, bedrock, kemudian dia mengalami pelapukan. Nah, ternyata unsur nikelnya itu di kedalaman yang lapuk pada zona yang lebih bawah ini dia akan cenderung naik. Akibat dari pelapukan itu tadi. Kita lihat. Tadi sama A, 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 O. Oke, bisa lanjutkan. Kemudian ini juga sama. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi atau substitusi dari pengganti atau penggantian dari ion atau unsur. yang pertama itu kita lihat dari muatan. Biasanya beda muatan itu akan cenderung meningkat di satu. Ketika beda muatan, sekarang sedang azan, saya stop dulu sebentar ya. Stop pause dulu. contohnya di sini adalah CA dan NA pada plagio kelas. Coba kita lihat nanti dia beda muatannya berapa. Jadi biasanya beda muatannya akan satu, cenderung satu. tetapi ketika beda muatannya lebih dari satu, itu akan terjadi substitusi berangkai. Dia akan banyak substitusinya. Kemudian yang berikutnya adalah jari-jari atom. Idealnya selisihnya 15% perbedaan jari-jari atomnya. Kalau dia sampai dengan 30 selisih dari jari-jari atomnya, dia akan terjadi penambahan tekanan dan temperatur. kemudian ikatan atom. Ini beberapa hal yang akan mempengaruhi dari asosiasi unsur itu tadi. Ikatan ion atau ikatan polar ini akan lebih mudah untuk berasosiasi. Contohnya di sini tadi, kalau kita lihat, kita punya ion oksigen, muatannya minus 2, ion fluorine minus 1, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini adalah sodium dan kalsium. di sini ada sodium dan kalsium, itu perbedaannya berarti adalah satu. Dia berarti sama, mirip. Jadi dia tidak berangkai. Ini bisa berubah pergantian atau substitusi antara Ca dengan Na-nya saja. Antara sodium dengan kalsium tadi. Oke, kita teruskan. Nah, kemudian kalau kita lihat jari-jari ion, ini adalah ukurannya. Sama juga di sini tadi ya, skalanya. Jadi kalau kita lihat sekilas itu semakin ke bawah, itu jari-jarinya akan semakin besar, dan semakin ke pinggir, dia jari-jari-jari akan semakin besar juga. Kira-kira gambaran ya. Ini adalah blok S, ini blok D, ini blok P, seterusnya. Ini blok F. kira-kira gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai nomor koordinasi. Jadi nomor koordinasi itu adalah perbandingan dari jari-jari kation terhadap jari-jari anionnya. Jumlah anion yang dapat atau jumlah anion yang dapat mengelilingi kation dalam suatu sistem polihedral. Ini lah, gampangnya seperti ini. kita punya kation dikelilingi oleh kation dikelilingi oleh anion di sini. Misalkan di sini kita punya satu kation dikelilingi oleh empat anion. Jadi ini akan sangat berpengaruh. Kenapa? Semakin besar yang dikelilingi ukuran jari-jarinya, maka yang mengelilingi itu akan semakin banyak. Coba kita cari perbandingan. Ini sama ukurannya. Jari-jari yang mengelilingi anionnya. Ketika diperkecil, ini yang di tengah, kationnya diperkecil. Jadi kita awalnya punya enam di sini, jika diperkecil tinggal empat, ketika diperkecil lagi dia tinggal sisa tiga. Untuk ukuran jari-jari anion yang sama. Oke, ini sama saja. closest packing di rasio antara kation dengan anionnya. Jadi paling besar itu adalah 12. Paling sedikit itu tiga. Ini rasio ya. Kita melihat rasio perbandingan jari-jari antara kation dengan anionnya. Ini jumlah rasionya. Nah, jika sama rasionya, maka itu paling banyak itu 12. Bisa mengisi 12. Oke, ini sama saja. Nomor koordinasi, kemudian untuk MN, FEMG, dan seterusnya. Ini sistemnya octahedral. Ini triangular, yang ini tetrahedral. Nah, bentuknya seperti ini ya. Yang tadi, yang digambarkan di awal tadi adalah bentukan dua dimensi. Tapi yang tiga dimensi itu akan seperti ini bentuknya. Jadi yang paling banyak itu yang 12 ketika perbandingan antara kation dengan anionnya itu jadi satu. Ini semakin banyak yang bisa mengelilingi. Oke, ini ya. Dua, kali satu banding dua. Ini dua. Simulat koordinasinya. Mekar ini kecil. Kemudian ini membesar lagi, atau semakin besar yang tengah. Ini juga tiga dan meningkat dan seterusnya. ini sama saja. Nah, kemudian substitusi ion dengan jari-jari yang sangat berbeda akan merubah konfigurasi optahedral, tetrahedral. Jadi, konfigurasi dari ini bisa berubah menjadi tetrahedral. Yang awalnya optahedron ini, ya di sini. Karena sangat berbeda ukuran jari-jarinya itu tadi, dia akan merubah yang awalnya dari optahedral menjadi tetrahedral, merubah konfigurasi itu tadi, dan akan mengakibatkan perubahan berangkai pada suatu senyawa atau mineral. karena di sini kita punya oktahedral, di sini juga karena dia ukuran jari-jarinya itu berbeda, berbeda jauh, yang awalnya sebesar ini, dia jadi segini, itu akan merubah konfigurasi. Dan itu akibatnya akan menjadikan perubahan berangkai pada suatu senyawa atau mineral. itu tadi yang pertama terkait dengan muatan sudah, kemudian jari-jarinya sudah ya. Yang berikutnya masih jari-jari juga, tapi hubungannya dengan energi. Jadi kalau kita lihat grafik di sini, ada grafik jari-jari dari ion yang sama, misalkan contohnya di sini adalah ion hidrogen, dia itu akan memiliki kecenderungan untuk saling tarik menarik atau saling tolak. Ini adalah energinya. Ini energi, kemudian semakin ke kanan, ini adalah jarak antara dua atom hidrogen. Ini jaraknya. Jadi semakin jauh di sini, ini terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita punya dua atom hidrogen yang berpisah. Jadi semakin dia dekat jaraknya, semakin dekat jaraknya itu energinya pada titik ini yang paling rendah. Jadi semakin tinggi, semakin dekat jaraknya antara dua atom hidrogen itu tadi, maka energinya akan semakin tinggi, sehingga kekuatannya itu akan lebih tinggi untuk cenderung saling tolak. Tapi ini hanya berlaku untuk hidrogen. Contohnya di sini hidrogen. Jadi pada grafik ini ada suatu titik di mana di sini titik maksimumnya itu adalah energi optimum yang dibutuhkan untuk mengikat dari dua hidrogen itu tadi. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengikat. Jadi semakin dekat di sini jarak antara atomnya tadi, semakin besar energinya itu tadi, semakin meningkat. Semakin jauh jaraknya, energi untuk mengikatnya juga semakin berkurang. Yang berikutnya adalah ikatan kimia. Yang pertama kita punya ikatan hidrogen, yaitu ikatan atom hidrogen yang terikat pada suatu molekul dengan atom berelektronegatif tinggi. Saya lihat contohnya. Jadi contohnya di sini ada H2O, masing-masing ini dia akan saling mengikat. kemudian ikatan kovalen. Jadi kovalen ikatan ikatan pemakaian bersama elektron pada permuka senyawa. Contohnya di sini kita punya unsur ini dan masing-masing elektron itu saling sharing. Jadi di sini yang ini kita dipakai. Ikatan elektron pada kulit terluarnya dipinjam membentuk ion. Ikatan hidrogen ya, sama ini tadi. Yang di sini saling tarik-menarik antara H2O dengan H2O-nya. Itu terbentuk ikatan hidrogen. Contohnya di sini, ujung-ujung dari oksigennya dia akan cenderung menarik dari hidrogennya. Kemudian ikatan kovalen pada hidrogen. Ini jadi ikatan, kalau hidrogen saja itu yang mengikat adalah ikatan kovalen. Sedangkan yang tadi H2O, H2O dengan H2O lagi, molekul H2O dengan molekul H2O itu diikat oleh ikatan hidrogen. Contohnya di sini, karena dia sama-sama satu, artinya ketika dia tidak stabil, ketika dia punya dua, kenapa dua? Karena kita mengikuti octet rule, konfigurasi elektron pada gas mulia. Itulah yang paling stabil, helium, dan seterusnya. Helium itu H2, jadi dia akan lebih stabil kalau yang digunakan adalah elektronnya dua. Jadi dia saling sharing, sehingga dia sama-sama bisa pakai dua elektron itu tadi. Contohnya kayak gitu ya, kira-kira kayak ini tadi. Jadi antara atom hidrogen dengan hidrogen, dia akan saling sharing, sehingga membentuk ikatan kovalen pada H2O. Yang berikutnya ikatan ion, sama. Jadi dia membentuk ion dulu untuk saling mengikat. Jadi kalau ada Na dengan Cl, atau H dengan Cl di sini contohnya, dia akan membentuk Cl min dulu dengan H plus dulu, sehingga dia bisa saling mengikat nanti. Berikutnya ikatan logam. Ikatan logam itu adalah ikatan lemah yang terjadi karena beredarnya elektron pada kulit luar. Langsung lihat contohnya. Nah, jadi pada suatu logam itu ada yang elektron yang beredar pada kulit luarnya, sehingga dia bisa saling mengikat, tapi ikatannya lemah. Nah, seperti ini contohnya. Karena yang elektron itu bermuatan negatif, yang intinya bermuatan positif, sehingga dia saling tarik-menarik. Seperti ini. Oke, ini sama saja. Nah, kemudian ada ikatan von der Waals, adalah ikatan elektrostatik lemah pada atom, netral, yang terjadi karena polarisasi muatan pada salah satu sisi atom. Nah, antara sini, polarisasi sisi atom, lapisan yang atas dengan yang bawah, sehingga itu diikat oleh ikatan elektrostatis, yang tersebut sebagai ikatan von der Waals. Ini biasanya pada mineral-mineral yang sifatnya berlembar. Ini akan lemah. Kenapa ya? Karena bisa dibuka mineralnya, lembaran-lembarannya. Oke. Ini sudah sama tadi. Ketan ion. Kemudian, nah. Jadi, kalau kita perhatikan lagi, di sini tidak ada mineral-mineral, mineral pembentuk batuan, ini atau kita lihat di deret bawah ini, tidak ada satupun mineral ini yang terbentuk pada saat magma membeku, tidak ada mineral yang membawa unsur-unsur yang ekonomis, seperti emasnya seperti emas, tidak ada. Jadi, kita bagaimana kok bisa terbentuk, ada terbentuk emas, kenapa kok bisa terbentuk pera, kenapa kok bisa terbentuk tembaga. Padahal, pada magma yang asli, itu tidak ada tuh mineral-mineral emas keluar langsungnya. Jadi, kalau ada magma keluar di gunung, kenapa kok tidak terbentuk emas dari situ? Sehingga dari mana emasnya terbentuk? Nah, ini salah satu contoh, kalau kita ambil, ini adalah arsene, kita ambil sampling pada tanah, kemudian di analisis kandungan tanahnya, pada traverse tertentu. Misalkan di sini, kalau kita lihat 300, 0, 50, 0, kemudian 10, 0, sampai 0, kemudian lanjut ke 15S, dan seterusnya. Ternyata, kalau kita lihat trend-nya, kita melihat ada trend bahwa semakin, traverse-nya semakin ke arah 0, itu ternyata terjadi peningkatan arsene dan HU. Coba kita lihat di sini, yang arsene-nya awal yang 40, kemudian naik 100, kemudian 480, ke bawah 1000, tapi kalau kita urutkan ke bawah lagi, ternyata kok dia turun lagi nih? Sama juga dengan AU-nya. Emasnya. 0,1, kemudian turun ke bawah lagi, 0,1 lagi, kemudian turun lagi, naik, kemudian di sini naik, kok ini ada kecenderungan untuk turun? Walaupun di sini, turun di sini naik lagi ya, tetapi ada trend ya, kita bisa lihat ada trend, bahwa semakin ke sini, semakin ke traverse-nya 0, itu ada kecenderungan bahwa unsur logam-nya, unsur ekonomisnya itu semakin meningkat. Nah, sama juga dengan AS-nya, arsene-nya, ternyata semakin meningkat. Nah, kita bisa, itu yang disebut sebagai asosiasi unsur, jangan-jangan ada hubungan nih antara arsene dengan AU-nya. Selanjutnya apa ya? Kalau kita mau cari emas, ya kita cari saja arsene di tempat lain yang komposisinya lebih tinggi, sehingga nanti kemungkinan besar kita juga akan mendapatkan emas yang kandungannya lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh asosiasi, jadi kayak rare earth, itu akan saling berasosiasi, kemudian potasium dengan rubidium, uranium dengan thorium, dan seterusnya. kemudian ini platinum group. Ini salah satu asosiasi unsur dan beberapa contoh asosiasinya. Nah, kemudian, ada yang disebut sebagai unsur atau mineral penunjuk, indicator, indicator element, adalah unsur atau mineral yang kurang atau tidak ekonomis, yang digunakan sebagai pencari asosiasinya yang bernilai ekonomis. Jadi, contohnya kita mau cari AU, tapi penunjuknya adalah arsen. Atau kita mau cari intan, penunjuknya adalah korundum. Arsen dan korundum tidak ekonomis atau kurang ekonomis. Yang AU dan intannya yang bernilai ekonomis. Jadi, kita gunakan itu untuk mencari yang ekonomis. itu disebut sebagai indicator element. Kemudian ada yang berikutnya, mineral penjeja atau pet finder. Kalau yang ini sama-sama ekonomis. CU dengan AU itu ekonomis. Keduanya sama-sama saling ditambang, saling dijual. Tapi yang tadi enggak, itu disebut sebagai pet finder. Artinya ketika kita menemukan CU, kemungkinan besar, kita juga akan menemukan AU di tempat itu. Sama juga dengan perak. Kita ketemu perak, kemudian kita bisa ketemu AU-nya juga. Ini disebut sebagai pet finder. Yang tadi, indicator penunjuk, yang ini adalah pet finder atau penjejak. Ini ada beberapa contoh dari pet finder. Ada arsen. Itu biasanya yang disampling itu adalah wall rock kebatuannya. Kemudian kita bisa sampling tanahnya. Kemudian stream sediment. Ketika kita sampling ini, menunjukkan kandungan yang meningkat, kemungkinan besar kita juga bisa cari ore-nya. Atau apa nam, bijihnya. Nah, kemudian yang tipe dari bijihnya itu kalau untuk pet finder dari AS atau arsen itu biasanya adalah emas, tetapi dalam bentuk vein-nya. dan seterusnya. Kalau kita cari pet finder-nya AG, perak, itu yang kita sampling adalah tanah residu. Kemudian biasanya ore-nya itu adalah perak juga, tetapi dia mengandung bijih dari emas. Seperti itu. kalau SO4 ya. SO4 ya. SO4 itu biasanya disampling di air, bisa mendapatkan pendapan sulfida. Ini di Sulawesi, di lengan atasnya. Kemudian disampling beberapa tempat. Nah, ini contohnya ya, ini di laut, ini diambil, disampling di beberapa tempat, di bawah laut. jadi ini akan bereaksi tuh. Bereaksi, kemudian mengendapkan mineral-mineral. Ternyata mineral-mineral yang diendapkan itu mineral bijih yang cukup ekonomis. Ini ada alterasinya juga di sana, sehingga meningkatkan kadar-kadar dari mineral bijihnya. saya lanjutkan saja. Contohnya disini kalau kita punya asosiasi ya, kita ngobong sebagai mobilitas. Kita punya cabang sungai disini, punya cabang sungai yang arahnya ke arah bawah disini. ternyata kalau kita telusuri sungainya itu tadi, telusuri kita jalan dari bawah misalkan. Ya, pada percabangan sungai kita sampling saja. Kalau yang disini ternyata hasil samplingnya relatif tinggi, ya berarti kita ikut ke kiri. Kita sampling cabang sungai yang di kanan, itu tidak menunjukkan adanya kandungan yang ekonomis. Artinya kita akan terus lanjutkan disini kan, sampai kita ketemu daerah-daerah yang kandungan unsur bijinya semakin lama semakin tinggi. Sehingga nanti disini kita bisa menemukan ornya. Sama juga dengan disini. Nah, disini kita punya stream sediment sampling. Jadi, ada sungai, anak sungai yang jalan terus. Jadi, arah sini, kemudian kita lakukan sampling pada setiap sediment sungainya. Ternyata pada bagian ini dia kandungannya paling tinggi. Kemungkinan besar ornya ada di dekat sini. Sini semakin ke sini, dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sini semakin kecil juga. Dia pada puncak ornya berarti ada di tengah sini. ini adalah komposisi dari unsur. Unsur-unsur di bumi. Dan keterdapatannya pada batuan. Jadi, di batuan. Jadi, ada batuan di seluruh bumi, diambil, dianalisis kandungan unsur-unsurnya. Kalau kita lihat di sini, kita punya nikel. itu kandungannya hanya sekitar 5 ribuan. Ini rata-ratanya segini nih. Rata-ratanya hanya 100 ppm nikel. Ini yang cukup tinggi ya. Ada batuan. Ada batuan yang segar. Itu kalau kita punya 1 ppm, itu adalah 1 gram per 1 juta. Ppm itu part per milion. Jadi, kalau kita punya sesuatu, itu dibagi dengan 1 juta. Atau sama dengan 1 gram per ton. Artinya, ketika kita memiliki kadar nikel 1 ppm misalkan, itu kita menggali 1 ton batu dulu, itu hanya dapat 1 gram. 1 gram itu sangat sedikit. Apalagi di sini ag. Kita lihat di sini. Ag. Rata-ratanya 0,1 mungkin 0,05 gitu ya. Di sini ag. sangat kecil sekali. Bayangkan kita gali dulu 1 ton. 1 ton itu berat ya. Gali 1 ton baru dapat 0,1 gram. 1 gramnya 10 ton berat. Itu kan sangat-sangat kecil. Kemudian juga emas. Apalagi emas ya. 0,00 malahan. Sekarang pertanyaannya, kok mereka dapat emas itu yang banyak dari mana Pak? jadi kandungan unsur di alam yang relatif itu relatif rendah. Sehingga nah ini datanya jadi di kerak itu rata-rata emas itu hanya 0,00 sekian persen keterdapatannya. Kalau yang ini average minimum exploitable. Jadi harus dapat minimum 0,001% dulu atau 1 ppm kalau kita punya 1 ppm ketemu emas di suatu tempat itu baru cukup ekonomis untuk ditambang. Sedangkan yang disini dikerak itu ini hanya sekitar berapa nih? 0,00 berapa kalinya? Jadi dikalikan 250 kali dulu itu baru dia cukup ekonomis ditambang. Ini faktor pengali ya. Kemudian led timbal 4,000 kali. Kan ini sangat-sangat sedikit terdapatannya di alam. Sehingga yang kita lakukan apa? Kita harus mencari anomali pada suatu tempat. Jadi kita tidak mencari yang kandungan yang umum itu tadi yang ada dikerak tapi yang kita cari adalah anomali. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya batuan seperti ini disini ada ornya kemudian kita punya konsentrasi dari metal konsentrasi dari logam ini kandungannya segini kita punya ambang batas regional pada bagian ini ambang batas regional ternyata secara regional ini yang umumnya lagi yang global itu kadarnya segini ternyata yang regionalnya ternyata misalkan di daerah Jawa Barat segini Jawa Barat itu tidak cukup ekonomis ketika kita cari di tempat yang lebih spesifik lagi kita dapat yang ini anomali yang lokal ambang batas yang lokal inilah yang kita tambang karena ternyata pada daerah ini dia adalah pusat dari ornya itu tadi sehingga kita cari bagian yang anomali itu tadi nah ini apa namanya persebaran vulkanik di Indonesia jadi disini ada pegunungan selatan kalau kalian pernah dengar pegunungan selatan sekarang gunungnya sudah tidak ada gunungnya sudah tidak ada kemungkinan besar dia mengendapkan mineral-mineral mungkin dicari disitu kita punya bagian yang regional threshold kemudian sama juga disini disini kita lihat daerah-daerah yang warna hijau daerah yang warna hijau ini ternyata ketika ditambang dia itu kandungan residual tanah residual tanah sisanya itu ada anomalinya sehingga disitulah target eksplorasi kita semakin kita mencari anomalinya ketika disampling kita ketemu daerah-daerah yang memiliki nilai yang anomali sama seperti geofisika kita cari yang anomalinya sekarang studinya atau eksplorasinya difokuskan pada daerah-daerah yang anomali ini pikrit kemudian ternyata pikrit itu pikrit basalt batun ultramavic batun mavic disini tersebar ternyata setelah disampling hasil soilnya yang hijau ini masih yang hijau ini ternyata pada bagian itulah yang memiliki nilai-nilai dari nikel yang cukup ekonomis atau cukup ekonomis cukup tinggi artinya apa di bagian sini ngapain lagi kita cari kita punya daerah seluas ini kita sampling pada batuan pikrit karena dia ultramavic masih berada di atas direct bound itu kan masih memiliki kandungan-kandungan nikel yang tinggi artinya sudah target eksplorasinya berarti kita sudah kelihatan di bagian sini kemudian ada yang disebut sebagai provinsi geokimia atau provinsi metalogeni itu adalah daerah-daerah yang memiliki kelimpahan atau anomali yang sama contohnya di sini pada daerah sini memiliki kandungan CU yang mirip dibandingkan tempat yang lain tempat lain sedikit kemungkinan besar ini menjadi satu provinsi 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 itu sebetulnya hanya julukan saja menyatakan bahwa daerah itu ada loh kandungan kandungan mineral bijinya yang cukup ekonomis sehingga dikelompokkan menjadi satu provinsi sama juga seperti ini kalau kita pelajari lagi tektonik kita dari zaman perem dan seterusnya bahwa kita memiliki barisan-barisan pegunungan jadi pada bagian ini ternyata subduksi kita dulu itu berada di bagian lebih ke utara di bagian Sumatera dari sini terus sampai ke Jawa terus lanjut sampai ke Kalimantan dan seterusnya nah ini jalur pegunungan itu tadi yang saat ini berada di daratan jalur pegunungannya dulu ada di daratan sekarang sudah tidak aktif lagi jalur pegunungannya sehingga dia sisa-sisanya itu lah sisa dalam tanda kutip itulah yang menjadi suatu target eksplorasi kita yang kemungkinan besar ketika ada intrusi kemungkinan besar disitu ada mineralisasi juga seperti itu kemudian jalur metalogenik di Indonesia nah ini jalur timah kita lihat disini ini adalah jalur dari Trias Jurassic Magmatic Art jadi jalur magmatiknya itu dulu ada disini sekarang kita punya timah bangka disini ya bangka itu ya kalau disini ketemu timah bangka kemungkinan besar ya sepanjang jalur ini kita juga punya sesuatu yang sama dong disini tapi disini di bawah laut semua kan ya siapa tau ada mau eksplorasi di bawah laut ya bisa saja coba aja dicari kan disini disini misalkan disini dan seterusnya di bangka itu kita punya timah yang cukup banyak ini jalur-jalur ini karena dia satu jalur yang disebut sebagai Provinsi Geokimia Ologenic ini saya teruskan saja sama saja nah ini Submarine Submarine Hydro Thermal Activity ini sekarang jalur gunung api kita ada disini saat ini lanjut terusnya nah ada juga gunung api-gunung api yang berada di bawah laut sekarang nah itu kan menjadi sesuatu hal yang ada juga mineralisasi kan pada daerah tersebut contohnya sampling di bawah laut Submarine Hydro Thermal Activity ini menggunakan jaring seperti ini untuk menyampling nah ini ya contohnya menggunakan drone ke bawah sama tadi negara kepulauan sama juga jadi jalur-jalurnya sudah kelihatan jalur metalogeniknya nah misalkan kayak di Pongkor ya di Jawa Barat itu pada pada umur kapan terbentuknya misalkan pada umur disini Jawa Barat kan nah berarti pada saat tertier magmatik yang tertier itu ada disini magmatiknya itu udah di Jawa Barat ada di Pulau Jawa sekarang ya yang tertier yang ini adalah subductionnya kalau sepanjang ini kita ketemu disini kita ketemu emas yang banyak ya di daerah lain seharusnya bisa ketemu juga dong oke sama saja fragment continental saya skip oke sekian dari saya kuliahnya terkait dengan provinsi geokimia kemudian tadi kita sudah bahas asosiasi unsur dan bagaimana bisa terbentuk asosiasi unsur kemudian prinsip-prinsip dasar yang bisa kita gunakan minggu depan sepertinya kita akan responsi dan kalau responsi nggak bisa direkam jadi saya di hari Selasa ya selasa selasa jadi nanti di hari Selasa saya minta saya akan kirim file-nya dulu untuk responsi nanti kalian print baru nanti kita kerjakan bareng-bareng disini ya oke kuliahnya saya rasa cukup sampai segini ada yang ingin bertanya silahkan izin pak yep rekamannya nanti dibagikan nggak pak iya saya taruh di google classroom ya terima kasih pak untuk minggu pertama apakah dibagikan juga pak minggu pertama kayaknya enggak deh soalnya minggu kemarin itu belum direkam kalau nggak salah saya minggu pertama kan cuman pendahuluan nggak perlu kayaknya terima kasih pak ada lagi izin pak untuk jadwal kuliah pak untuk jadwal kuliah itu jadinya hari Selasa jam 7 tetap atau gimana pak kalian kalau jam 8 sampai jam 10 bisa semuanya bisa pak bisa pak kalian prefer yang oh tunggu dulu saya jam jangan-jangan jam 9 oh nggak ada deh saya kosong kalau mau jam 8 juga nggak masalah kalau jam 9 juga saya kosong ya hari Selasa saya kosong mau jam 8 atau jam 9 atau jam 7 maaf jam 9 ada kelas kelas apa siapa yang ada kelas geostruk pak geostruk oh iya jam 10 itu Wil bukannya jam 10 ya jam 10 geostruk oh iya iya yang 10 maaf saya lihat jadwalnya apa namanya selamat menikmati